Honor meluncurkan tablet PC baru, MagicPad 13 untuk pasar Cina. Perangkat ini dirilis bersamaan dengan produk baru Honor lainnya, meliputi ponsel lipat Magic V2 serta arloji pintar, smartwatch, Magic Watch 4. Honor MagicPad 13 bisa dibilang tablet premium karena mengusung spesifikasi cukup tinggi. Misalnya pada aspek resolusi layar hingga chipset kelas tinggi. MagicPad 13 didesain dengan layar berpanel LCD IPS 13 inci, resolusi 2,8K atau 2880 x 1840 pixel serta refresh rate sampai 144 Hz. Refresh ratenya sendiri bisa menyesuaikan kebutuhan mulai dari 30 Hz, 48 Hz hingga tertinggi 144 Hz. Selain itu, tablet ini juga didukung touch sampling rate 240 Hz. Dukungan lainnya yaitu HDR10 dengan 1,07 miliar warna, color gamut DCI-P3, kecerahan sampai 700 nit hingga dukungan imah, format layar yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi lebih besar dari ukuran layar bioskop. Pada aspek hardware, tablet Honor MagicPad 13 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 888. Chip ini dipadukan dengan 3 opsi RAM ataupun penyimpanan, yaitu 8x256 GB, 12x256 GB, dan 16x512 GB. Adapun daya tahannya ditunjang baterai berkapasitas 10.050 mAh dengan dukungan fast charging 66 Watt. Tablet ini juga dibekali dukungan pena digital atau stylus bawaan yang disebut Magic Pencil 3. Perangkat ini dibalut dengan lapisan yang ramah akan kulit pengguna dan memiliki tekstur matte. Stylus ini sendiri memang dirancang khusus untuk MagicPad 13, disertai dukungan sensitivitas sampai 4096 level dan latensi 2 milidetik, dihimpun dari GSM Arena, Kamis 13 Juli 2023. Dengan pena digital tersebut, pengguna bisa memilih objek dan teks tertentu, menyalin hingga memotong objek, hingga memilih warna dari mana saja di UI Tablet. Praktik ini dinilai cocok untuk mendukung aktivitas pengguna khususnya untuk kebutuhan desain. Nah, untuk aktivitas penggilan video, Honor MagicPad 13 dibekali kamera depan 9MP. Sementara itu kamera belakangnya memiliki resolusi 13MP. Honor juga menyertakan total 8 speaker dan 4 mikrofon agar bisa menawarkan pengaturan audio spasial 3D tanpa headphone. Tablet ini berjalan dengan sistem operasi Android 13, dilapisi antarmuka MagicOS 7.2. Honor MagicPad 13 hadir dalam 3 opsi warna, meliputi Sky Blue, Star Grey, dan Moonlight. Ada pun harga Honor MagicPad 13 sebagai berikut. Honor MagicPad 13 RAM 8x256GB dibanderol 2.999 Yuan atau setara 6,2 juta rupiah. Honor MagicPad 13 RAM 12x256GB dibanderol 3.299 Yuan atau setara 6,8 juta rupiah. Honor MagicPad 13 RAM 16x512GB dibanderol 3.699 Yuan atau setara 7,7 juta rupiah. Honor meluncurkan tablet MagicPad 13 dan MagicWatch 4 di Cina pada 12 Juli 2023. Saat bersamaan juga diluncurkan ponsel lipat Honor Magic V2. Ini adalah tablet bertenaga MagicOS 7.2 pertama dari Honor. Perusahaan tampak mendekankan pengguna pada pekerjaan kantor. Honor Docs menampilkan aplikasi pengolah kata, serta aplikasi pencatat di Honor Notes. MagicPad 13 tersedia dalam varian warna Sky Blue, Star Grey, dan Moonlight. Layar LCD 13 inci IPS 2880 x 1840 piksel dengan kecepatan refresh variable yang antara 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, dan 144 Hz. Tingkat pengambilan sampel sentuh hingga 240 Hz, layar siap HDR 10 dengan warna 1,07 dan mencakup gamut warna DCI-P3. Honor mengklaim panel memiliki akurasi warna dan kecerahan puncak 700 nit. Honor menyebut layar itu ditingkatkan imah. Untuk audio, MagicPad 13 memiliki total 8 speaker dan 4 mikrofon. Perusahaan mengklaim sebagai pengaturan audio spasial 3D pertama di industri yang tidak memerlukan headphone. Ada juga aksesori Honor S Magic Pencil 3 yang dirancang khusus untuk MagicPad 13 baru. Pensil ini memiliki lapisan yang ramah kulit dan tekstur matte. Stylus memiliki 4096 tingkat sensitivitas tekanan dan latensi 2ms. Saat menggunakan Honor Magic Pencil pada MagicPad 13, pengguna dapat menyerot objek dan tekstur lalu menyalin, memotongnya di seluruh aplikasi. Disebut stylus juga dapat memilih warna dari mana saja di UI yang berguna untuk aplikasi desain. Prosesor yang digunakan Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM 8GB, 12GB, atau 16GB. Kekuatan itu dimanfaatkan dengan baik dengan dukungan untuk pengeditan video hadir langsung di perangkat. Pada perangkat terdapat port USB 3.2 Gen 1 tipe C dan dapat menampilkan 4K 60fps ke monitor eksternal. Untuk hal optik, MagicPad 13 memiliki satu kamera 13MP di bagian belakang, dan selfie fokus tetap 9MP di bagian depan. Kapasitas baterai yang ditanamkan 10.050 mAh dengan pengisian daya 66W. Sebelumnya, Honor membagikan gambar tablet kelas atas yang akan datang, yakni MagicPad 13. Tablet tersebut berbagi desainnya dengan seri nomor terbaru perusahaan, yang menampilkan dua cincin kamera di bagian belakang. Sekarang, batu tulis baru telah terlihat di situs web Geekbench yang menjalankan chip Snapdragon 888 di bawah kap. Dilansir dari Gizmo China, Kamis 13 Juli 2023, MagicPad 13 telah muncul di situs Benchmark Geekbench dengan nomor model Honor GDI-W09. Daftar tersebut menunjukkan bahwa perangkat tersebut dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 888. Prosesor 5nm ini diluncurkan pada tahun 2020 dan mendukung sebagian besar flagship tahun itu. Diproduksi oleh Samsung, chip ini menawarkan kinerja yang solid tetapi panas. Lebih lanjut, tablet ini tercatat membawa dua varian RAM 16GB dan 8GB. Menurut Geekbench 5, MagicPad 13 mencapai skor single-core 1118 poin dan skor multi-core 3585 poin. Di Geekbench 6, skor single-core mencapai 1267 poin dan skor multi-core 3558 poin. Di bagian depan perangkat lunak, tablet ini menjalankan Android 13, seperti dikuliti oleh MagicOS 7. Tablet ini akan menampilkan desain tampan yang mirip dengan seri Honor 90, dengan bezel tipis dan simetris di bagian depan. Ini akan memberikan pengalaman multimedia yang imersif dengan layar pelindung mata 2,8K imah enhanced 13 inci. Layar juga akan mendukung kecepatan refresh 144Hz dan diklaim sebagai layar Honor yang paling kuat di tablet sejauh ini. Penggoda sebelumnya menunjukkan bahwa Honor MagicPad 13 akan mendukung pengisian cepat 66W. Perusahaan ini juga menyertakan audio spasial 3D tanpa telinga, serta aplikasi Suite Honor Super Office dan fungsi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!